Assalamualaikum Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika Pada video ini kita coba bahas Bagaimana kita melakukan Maintenance atau Membersihkan Sambil melihat Bearingnya, mataburnya Supaya Hasil dari grinder kita Itu konsisten Maksud dari konsisten Disini adalah ketika kita Memilih nomor 1, maka hasilnya Akan bisa diupayakan Maksimal seragam Untuk ukuran bur kehalusan Bubuk nomor 1 Nah ini pilihan Nomor 1 diarahkan ke Tanda merah Nah kita harapkan supaya hasil Grindernya itu sama nomor 1 Nanti ketika dibuat Kopi espresso ataupun Kopi yang lain Maka hasilnya akan bisa maksimal Nah ini sebelum kita bersihkan Sisa dari bubuk itu Kita keluarkan semua Nah ini jangan dibuang Kita nanti bisa minum Menjadi kopi tubruk Daripada Mubazir Nah setelah Kita keluarkan semua Biji kopi Digiling di bubuknya Lalu ini Kita coba Kita lihat dulu Nah itu tadi Dari gambar kita bisa menentukan Ukuran dari Cara penyeduhan kopi Nah setelah itu Kita lihat dulu Baut mana yang kira-kira kita buka Nah ternyata itu hanya ada Dua baut Kiri dan kanan Yang tengah adalah Untuk kita buka Bagian penyetelan Alat yang kita gunakan Untuk kerja Itu cuma dua aja Yaitu Obeng dan Kuas pembersih Nah kalau kita punya semprot Kompresor Nah itu lebih bagus Tetapi Kita cukup juga Dengan alat sederhana tadi Nah ini kita bersihkan Kita lihat Lihat gerakannya Apakah macet Ataupun Kurang lancar Nah ini saya buka Untuk melihat Apakah Posisi atau kondisi Dari alat penyetelnya Masih bagus Nah ini kita lihat Baringnya Sorry Itu ada Clip pinnya Nah inilah yang untuk Mengetes Kalau kita mau Merubah ukuran Artinya Kalau mata burunya Tadi sudah haus Kita bisa menggeser Satu mata ke belakang Sehingga Kita masih bisa Mendapatkan ukuran Lebih Halus Seperti Untuk mesin-mesin Espresso yang butuh Bubuk yang halus Nah ini pengaturannya Jika pada saat kita pasang Tidak sesuai lagi Ukurannya Kita bolak-balik Sehingga nanti akan Ketemu lagi Dimana nok yang paling pas Untuk kita Baru kita pasang Nah Anda lihat Geser ke kiri Satu mata saja Itu sudah bisa Membuat bubuk Lebih halus sedikit Nah kalau sudah pas Maka dia akan berada Pada posisi gambar Nomor Angka satu Nah lalu kita bisa Geser ke Mengukur kembali Mengatur kembali Nomor Dan ukuran Bur size Dari Bubuk kopi Yang akan kita Buat Nah ini kita Kencangkan lagi Bautnya Setelah kita pasang Jadi bagian Matabur Ini Nah ini dia Matabur Ada per tadi Nah itu ada ulir Yang menggerakkan Biji kopi Ke dalam Lalu Bur yang bergerak Dengan bur yang tetap Yang bagian dekat Mesin Atau dekat dinamu Itu yang Bur yang tetap Nah akan bergesekan Menggiling Biji kopi Nah untuk mengganti Bur ini Buka baut dua buah ini Kebetulan ini keras Kita gak perlu Mengganti Karena ini masih bisa Mendapatkan Ukuran nomor satu Yang bisa menjadi Espresso Nah ini dia Ada dua baut Tadi kita buka lagi Kita Ganti Kedua Dua mataburnya Nah kalau Mengganti matabur Harus kedua-duanya Nah ini saya bersihkan Cara maintenance-nya Kita bersihkan Supaya Ada gilingan Dari Grinder ini Yang sangat halus Tidak lagi Menumpuk pada Matabur Nah kalau sudah Ada gilingan Atau hasil Bubuknya Halus sekali Maka pada saat Kita membuat Kopi Akan ikut Tercampur Dengan Bubuk Dengan green size Kata-kata nomor satu Tetapi Bubuk halusnya Banyak Nah itu juga Yang membuat Hasil Kopi kita Menjadi kurang enak Atau juga Membuat Dinamu dari Grinder ini Menjadi Lebih berat Nah setelah dipasang Jangan lupa Pairnya tadi Lalu Kita Tes Saya kira Hasilnya pasti Masih bagus Nah kalau sudah Oke Maka Pekerjaan kita Sudah selesai Nah sisa Bubuk ini Jangan dibuang Kita jadikan Minuman kopi Tubruk saja Semoga Sedikit informasi Dari bengkel logika ini Ada manfaatnya Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih